Selamat datang di Wibus Center Tempatnya alur cerita manwah terbaru Oke bos, kembali lagi di alur cerita manwah terbaru Yaitu teresekai menjadi naga bocil Wah, Louis Geno Lancer itu ya Iya, baru saja terlempar jauh ke benua winter Dan ia akan pulang Seperti apa Geno Lancer Perjalanan pulang Kita langsung ngajalah di capcus Nyonya Kanburi pun membaca surat yang ditinggalkan oleh tiga bocil naga itu Dan tulisannya berisi Kami berterima kasih telah dianggap anak oleh Tuan dan Nyonya Kanburi Kami bertiga sangat senang mendapatkan perlakuan yang penuh dengan kasih sayang Tapi ada pertemuan, berarti ada perpisahan Kami sekarang pergi untuk menempuh jalan hidup kami Kami berharap pertemuan singkat ini dapat menyembuhkan luka akibat kehilangan anak Anda Dan kehidupan baru akan menjadi penyembuh luka Anda yang dalam Dan itu dia ya, tiga bocilnya Mereka malah jalan kaki itu Louis memandangi kastil Dukanburi Untuk terakhir kalinya Ia berharap Dukanburi memiliki anak yang tumbuh dewasa Dan menjadi penguasa wilayah selanjutnya Dan oke, sekarang saatnya untuk memulai perjalanan pulang Tiga bocil naga itu pun pergi Yah, pergi menuju ke benua Spring Dimana rumah mereka berada Sedangkan di kastil Kanburi Nyonya Kanburi sangat sedih membaca surat yang ditinggalkan oleh tiga bocilnya Ia nangis sesungguhkan karena ia sedih dan juga senang Ia sangat bersyukur bisa mengenal tiga bocil yang menjadi penyembuh luka di hatinya Walaupun sementara itu sangat menghangatkan Ia berharap suatu saat bisa bertemu lagi dengan mereka Dan oke, dua minggu kemudian Masih di kastil Lukanburi Pendeta di situ mengabari Nyonya Kanburi Kalau dirinya hamil Yah, iya hamil anak kedua Wah, wah, wah Mendengar itu, Nyonya Kanburi kaget Ia jadi ingat dengan surat tiga bocil itu Yang mengatakan bahwa kehidupan baru akan mengobati luka yang dalam Apakah ini yang dimaksud dengan kehidupan baru Yang akan menyembuhkan lukaku? Waduh, waduh Istriku, kau hamil lagi Terima kasih istriku Kita dikaruniai anak kembali Apa semua ini berkat anak-anak itu ya Aku merasa mereka itu peri dari dunia roh yang memberi kita kehamilan kembali Kita harus memberi penghormatan kepada tiga peri itu suamiku Tenang saja istriku Yang penting sekarang kau harus menjaga dirimu supaya tetap sehat Ini adalah kegembiraan yang memang harus dirayakan Terima kasih suamiku Semoga peri-peri itu bisa kembali dan melihat anak kita kelak Dan oke dah, karena ini adalah hari yang spesial Dukanburi pun memberikan hadiah kepada warga Kanburi Untuk makan-makan gratis Keluarkan semua yang ada di gudang penyimpanan Kita akan pesta satu minggu full Dan ya, gudang pun dibuka Dan para juru masak mulai memasak semua bahan makanan yang ada di gudang penyimpanan Tapi ada sesuatu yang ditakutkan itu ya Yaitu ramuan yang disebar sama Vin Itu kan si Vin malah menyebar ke setiap bahan makanan yang ada di gudang penyimpanan Dan jadinya semua makanan yang telah ditaburi ramuan tersebut Akan disebar sama Dukan Buri Semua makanan itu mengandung ramuan perkasa dan juga ramuan kehamilan Wala-wala-wala Warga Kanburi bisa hamil semua ini dah Malahan disebar ke seluruh penjuru desa Waduh-waduh Bisa ramai ibu hamil ini dah ada Dan akhirnya setelah disebar Semua penduduk wilayah Kanburi langsunglah bercocok tanam Jir, malah kan pada bikin anak itu Waduh-waduh Bakal ramai penduduknya itu dah Dan oke kita kembali ke Lois Genulancer Setelah pergi dari wilayah Kanburi Lois berjalan bersama tiga temannya itu Mereka berjalan sesuai arah yang diberitahu oleh si Vin Ya tapi si bocil kembar selalu ingin main Mereka selalu bosan Ya mereka bosan berjalan Dan ingin pertualangan yang seru Ayo Lois kita ngekill monster lagi Ampun dah Kita ini sedang jalan pulang Bukan sedang tamasha Kita ini kena musibah tau Malah mau main-main bulu Dari kemarin gak sadar-sadar sih Ayolah Lois kita disini selama seratus tahun aja Kalau langsung pulang Ya gak seru lah Lois Ayo Lois kita cari mainan yang seru Waduh malahan Ampun dah Gue males nanggepi dua bocil ini Sabar master sabar-sabar Mereka itu bocil yang masih berumur 200 tahun Jir malahan Ya Lois merasa puyeng dengan apa yang ia alami Kalau seperti ini terus Memang bakal memakan waktu yang lama Padahal tinggal satu wilayah lagi Untuk menyeberangi benua winter Dan itu adalah wilayah pelabuhan kontinental Lois harus pergi ke sono Untuk mendapatkan informasi Mengenai cara untuk pergi dari benua winter ini Ah kan tapi Lois 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 Kenapa disini tidak ada monsternya Waduh kenapa malah nyari monster Aku juga Lois aku juga Aku juga ingin menangkap monster Waduh waduh di dua bocah aneh banget Malah mencari monster Kalian itu naga Aura kalian itu memancarkan sangat pekat Dan disini tidak ada monster Soalnya aura kalian itu terlihat jelas Bagi monster Ketika mereka merasakan ada aura besar yang memancar Mereka langsung kabur Kalian itu kan naga ya Jadi gak ada yang berani mendekati kalian Lah 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 Aura Perasaan kita tidak memiliki aura apapun Bau juga gak ada Yah gak ada bau busuk sama sekali Ya elah malah cium bau Yang tini gimana sih mudeng gak siapa yang aku omongkan Lah dah lah terserah kalian Dijelasin Malah gak paham-paham Dan tiba-tiba Berhenti disana Berhenti 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 Waduh malah ada tiga manusia yang mendekat Ya Lois baru sadar Kalau manusia biasa Memang tidak bisa merasakan aura naga Woy bocil Menyerahlah Dan serahkan semua hartamu Weis akhirnya Muncul sesuatu yang menyenangkan Apa boleh aku pakai pedang Lois Waduh-waduh Jangan cuk Mereka bisa langsung mudar Tahan diri kalian ya Tahan diri kalian Lah itu manusia malah jadi piung ya Mereka itu adalah bandit Tapi kenapa bocilnya malah ribut sendiri Yang serius Cuk jangan bercanda Malah pada diem Maaf bos Dari tadi Aku memang diem bos Jir malah ngelawan Kampret dah Gue lagi kesel banget ini Berhari-hari bertahan disini Untuk ngerampok Malah yang datang cuman bocil Mana ada duitnya tuh bocil Tapi bos Dari pakaian mereka Sepertinya mereka itu Adalah orang yang kaya Kita sandra saja bos Dan kita akan minta tebusan Sama orang tuanya Wah itu ide yang bagus Oke kalian berdua Tangkap tiga bocil itu Jadikan mereka sandra Mantap jiwa Siap bos laksanakan Agandu tapi Mereka berdua malah berhenti Soalnya si Lois langsung ngomong Kalian ini tolol sekali ya Mana ada bocil yang dibiarkan sendirian Di tempat ini Apa otak kalian itu tidak dipakai ya Walah Apa kalian dijaga pendekar pedang Dimana dia Dimana Waduh-waduh Malah gas waktu ini Jir Kalian itu tolol banget sih Diomongin bocil Malah percaya Waduh Kalian itu lulus SD gak sih Kemudian Finn mendatangi Lois Ia bertanya tentang Apa yang dilakukan sama master Lois Kenapa malah main-main sama si bandit Gak kabur aja master Santai aja dulu Soalnya Para bandit itu Pasti memiliki harta yang mereka simpan Aku akan mengambil semuanya Waduh Serakahnya si Lois Langsung muncul lagi Kemudian Dua bocil kembar Mau main sama bandit-bandit itu Tapi Lois Menyuruh mereka Untuk tidak main-main perang-perangan Kita main Acting-acting aja ya Kita main acting lagi Jangan menghajar mereka Itu Sudah gak zaman Bos Dan ketika kita sampai di markas mereka Ayolah Kita langsung main-main disitu Wui Kenapa kalian malah diem Cepat tangkap mereka Bodoh Lah itu Sudah mau ditangkap Bos Lah beneran Menjir Beneran udah nyerah itu si bocil Lois malah mengangkat tangannya Dan ia mengatakan Kalau kami menyerah Tolong jangan sakiti kami Bos Waduh Tiga bandit itu Jadi ngelak Nyerahnya Santai amat dah Gak ada perlawanan sama sekali Tolong paman bandit Jangan sakiti kami ya Kami sudah menyerah ini Dan oke Para bandit pun Membawa tiga bocil itu Untuk disandra Mereka pun dibawa Ke markas para bandit Dua bocil kembar itu pun Senang sekali Karena mereka mendapatkan Mainan baru Kira-kira Ada apa ya di markas bandit Wah-wah-wah Ini sangat menegangkan Yah Melihat tingkah para bocil Bandit itu jadi curiga Bos 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 Sepertinya bocil-bocil ini Agak aneh Mereka itu Disandra kan ya bos Tapi kenapa mereka Malah happy-happy aja Mereka sepertinya Tidak menganggap dirinya Sedang disandra Malah Seperti tamasha itu bos Wah Bener juga ya Sebenarnya Siapa sih mereka bertiga Hei bocil-bocil Kita sudah sampai Ini di markas kami Wah Markas yang gede banget ya Lois sampai heran Beneran ini markas bandit Tapi terlihat Familiar ini dah Dua bocil kembar Jadi semangat Markasnya gede banget Ini mainan yang bagus Lois pun masuk Dan memeriksa Tembok markas bandit itu Ini tebal sekali Dan tebalnya Seperti yang ada Di rumah Lois Maaf bos bandit Markas ini memiliki Tembok yang tebal Apa ini dibuat oleh kalian Tentu saja Tidak bocil Ini dibuat Sama bos besar kami Bos besar kami itu Adalah Toh Njir Mana dicita Berhenti berbicara Tentang bos besar Tonol Diam saja Cok Kalau mereka tahu Bos besar bisa dalam masalah Jadi Diam saja Maaf Pablo Maaf Maaf Dah lah Cepat penjarakan mereka bertiga Oke 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 siap Dan ya Lois dan dua bosel kembar Langsung di penjara Mereka dikurung dalam sel Dan ditinggal Lah gimana Lois Katanya mau main-main Tenang saja disini Aku akan melakukan sesuatu Finn keluarlah Siap master Sekarang pergilah Cari duit yang mereka simpan Dan ambil semua yang mereka simpan Dan simpannya di ruang space milikmu Oke siap master Finn pun terbang Ia langsung mencari harta yang dimiliki para bandit Tapi dua bosel kembar itu merasa kecewa ya Karena gak seru ini mainnya Yah semua bandit disini harusnya main pedang-pedangan Malahan ini sangat membosankan Lois Nanti aja main-mainnya Aku mau cari harta dulu Aku akan mengeruk semua harta mereka Dan setelah itu Kalian bebas kalau mau main-main Wah gile Muka liciknya muncul lagi itu dah Kemudian di markas itu ada seorang pria yang berambut lebat Ia sepertinya seorang pandai besi Ia memukul sebuah pedang Tapi malah gagal Cih malahan kuat sekali ini besi Dan ini dia ya Tambangnya si pandai besi Namanya adalah Fabro Ia adalah pemimpin dari bandit blood eggs Dan si Pablo itu ya Salah satu anak buahnya Ia mau melapor Ia menghadap pimpinannya Tapi si Fabro Minta hasil buruan yang dapat dimakan Tapi si Pablo tidak membawa buruan yang dapat dimakan Ia malah membawa Sandra Ya Sandra tiga bocil Mereka terlihat kaya bos Kita bisa minta tebusan sama orang tua mereka Atau kita jual saja mereka di pasar budak Harganya pasti mahal bos Yah si Fabro pun tertawa lepas Ia langsung membayangkan keuntungan yang akan ia dapat Wah mantap dah Kalau dijual bakal harganya mahal ya Oke oke mantap Oke Pablo kerja bagus kau Aku ingin melihat bocil-bocil itu Pablo Siap Master Fabro Ayo kita ke penjara Dan itu dia ya tiga bocilnya Mereka malah tidur Lois sih belum tidur ya Ia menyadari ada seorang yang datang Wah Lois kaget Karena ia melihat seorang pria Yang memiliki kekuatan yang besar Pria berjauh itu memiliki atribut batu dengan tir tiga Wah bagi seorang manusia Tir tiga itu sudah hebat sekali Si Fabro pun melihat tiga bocil itu dengan serius Dan ternyata Siung Jir Lois memberi aura intimidasi naga Ia langsung membeberkan auranya kepada si pria janggut itu Dan si Fabro langsung menyadarinya Ia tampak kaget Ia langsung keringat dingin itu dia Lois yang melihat itu jadi tahu Kalau seorang pengguna mana atribut Pasti tahu mana yang kuat dan juga mana yang lemah Dan sepertinya pria itu sadar Yah ia sadar dengan aura yang kuat ini Hei Gumpalan Jenggot Sini kau Aku mau bicara kepadamu Walah Gumpalan Jenggot Maksudmu itu aku Iyalah ente siapa lagi Siapa namamu Gumpalan Jenggot Woy bocil bangke Jangan saya enaknya membanggil bos kami Dengan panggilan aneh seperti itu Bos kami ini adalah Fabro sang pemimpin Blood X Bos 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 ayolah bos kau harus marah bos sama bocil itu Maaf Pablo Kepalaku tiba-tiba pusing Wah kenapa kau Gumpalan rambut Kenapa kau malah takut melihatku Yah kemudian Fabro pun pergi Ia merasa tidak enak ada disini Woy Tuan Fabro Kenapa kau pergi Kesenilah sebentar Aku mau bicara Ucap Lois sambil mengeluarkan sedikit aura intimadasinya Jir Ia malah lari tuh Bos 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 Kenapa kau lari bos Santai aja bos Yah malah lari tuh dah Dan oke Finn pun kembali Dan ia mau melapor Kalau disini Tidak ada apa-apa master Kosong melompong Banditnya Miskin banget master Bahkan Tidak ada makanan yang mencukupi Untuk dimakan semua orang disini Sepertinya Mereka menjadi bandit Untuk bertahan hidup master Waduh Malahan Ketemunya malah bandit kismin Waduh Waduh Lois jadi kecewa ini dah Oke lah Kalau gitu Biar aku tangani sendiri Kau jaga saja bocil kembar itu ya Jangan sampai mereka kabur Walah master Aku ikut master Aku mau menemanimu master Udah gak usah Mereka itu cuman manusia Bukan monster menakutkan Yah Turuti saja perintahku Yah elah Oke lah master Baiklah Dan yah Lois pun memegang besi penjara itu Dan Toink Yah elah Dijebol dengan mudah itu sama si Lois Besi seperti itu Seperti mainan yang ada di kastil Yah Malahan Dan okelah Lois pun berjalan menuju para bandit Ia mau minta jatah preman Jir Kemudian pindah ke ruangan si Fabro Ia saat ini sedang duduk Yah ia duduk dengan pikiran yang sangat-sangat kacau Soalnya Ia merasa aura intimidasi dari si bocil itu Auranya bener-bener mengerikan Seperti monster yang tidak mungkin di kalahkan Gila bener itu bocil Tapi Mana mungkin Fabro sang Iron Blood X Takut sama si bocil Apaan dia? Mana mungkin itu terjadi kepadaku? Yah Mungkin itu cuman perasaan gue saja Yah Dah lah Lupakan aja Enggak usah dipikirin Woy bos Kau lagi mikirin apa? Kau lagi mikirin aku ya? Wadidaw Si Lois malah muncul di samping si Fabro Buset dah Bocil monster Eh bukan Bocil biasa Woy Kenapa kau ada disini? Kenapa kau bisa keluar dari penjara? Yah itu gampang aja bos Bahwa itu penjara itu Cuman seperti mainan anak-anak Bukannya kau masih anak-anak Tapi Jangan deket-deket Hus Hus Menjauh sana Menjauh dariku Kalau gak menjauh Gue pukul NT Pake palu Iron Blood Hammer Yaelah Santai aja bos Jangan buang-buang energimu Apa maksudmu? Kenapa kau bersikap santai seperti itu? Kenapa bocil sepertimu tidak takut kepada aku? Lah Kau malah belum sadar juga ya Woy bocil Cepatlah kembali ke penjara Aku tidak akan memukulmu Kalau kau mau kembali ke sana Jir Cipitli Kimbili Ikitidik ikin Mikilmi Ampun dah Malah diletek Dan Buzzzzzz Fabro dengan kuat Memukul Lois Akan tetapi Loh Malah gak kena Palunya malah berhenti Tiba-tiba Loh Apa maksudnya ini? Kenapa tubuhku berketar lagi? Apa yang kau lakukan pada tubuhku bocil? Pasar bangke Kenapa tubuhku jadi gemetaran seperti ini? Yang mana ketehe Dasar gumbalan rambut Jir Bocil kutu kumpret Dan Buzzzz Palu besar kembali diarahkan kepada Lois Tapi gak kena lagi Tiba-tiba palunya berhenti bergerak Ampun dah Ini kenapa lagi Sisi Fabro kesal banget Ia malah memutar-mutar palu besar itu Dan Tom Dilempar itu palunya dah Ya dah lah terserah ente bocil Suka-suka kau lah Lah Malah sudah nyerah Padahal kita belum main-main Waduh Sebenarnya kau ini siapa si bocil? Kenapa tubuhku meriding seperti ini ketika melihatmu? Siapa aku? Hohoho Apa kau tidak mengingat apapun tentang diriku? Yaelah Ditanya malah balik nanya Apa sih maumu bocil? Bocil Kemudian Lois mendengar suara Finn Ia buru-buru ke Master Lois Soalnya Bocil gembar malah ngamuk Ya Mereka bosan Kemudian mereka mengamuk Master Wah Melihat ada peri Fabro kaget Ada peri disini Dan peri itu Memanggil bocil itu Master Woi makhluk terbang Apakah kau beneran peri? Atau kau itu capung? Banggi bener Gue ini peri Cuk-cuk Malah dibilang capung Emangnya ente setengah duaf Dasar aneh-aneh Dasar makhluk setengah ras Lah Malah rasis Kau itu yang aneh tolol Tubuhmu itu gede Malah bau duaf Kau itu setengah duaf Atau setengah oksi Ya Mendengar itu Lois pun mengatakan Wah bukan Finn Dia itu campuran duaf dan manusia Oh gitu ya Master Pantes saja Baunya mirip duaf Ya samar-samar Sama manusia Jadi mau diapain Makhluk setengah jadi ini Master Wah-wah-wah Pertanyaan bagus Finn Enaknya diapain ya Waduh gaswat Fabro yang melihat aura Lois Jadi paham Ia pun mengingat kembali Ucapan dari ayahnya dulu Ya Dulu itu seratus tahun yang lalu Waktu itu Ia bersama ayahnya yang sedang membuat pedang Dan ayahnya itu pun mengatakan Fabro kau itu pintar Ya Karena kau adalah setengah manusia Dan juga setengah doaf Tapi Fabro Ayah minta maaf Jika tubuhmu merinding Karena kau menemui seseorang Maka lari Fabro Lari Dengan melihat ke belakang Lari sekencang mungkin Darah doaf Memiliki sensitif terhadap monster Fabro Jadi Jika ada makhluk itu Darah doaf Akan merespon dengan ketakutan Karena memang Yang ada di hadapan para doaf itu Adalah makhluk yang paling mengerikan di dunia ini Tapi ayah Jika Fabro tidak bisa lari Apa yang harus Fabro lakukan ayah? Kalau kau tidak bisa melarikan diri Artinya kau sedang sial Fabro Kau sedang tolol Waduh malah dimarahi Kalau kau memang tidak bisa kabur Turuti saja semua kemauannya Fabro Hidup sebagai seorang doaf Itu cuma 250 tahun Kalau kau malah ketemu makhluk itu Umurmu malah jadi pendek Fabro Tapi Makhluk apa itu ayah? Ya Jangan kau ucapkan makhluk itu Karena makhluk itu Sangat menyeramkan Ya Jadi jangan di ucapkan Itu haram Ingat saja aura mereka yang sangat mencekam Dan membuatmu ketakutan sampai merinding Ya Ingat itu Fabro Karena mereka adalah makhluk terkuat di dunia ini Fabro Dan sekarang Fabro langsung paham Dia adalah makhluk terkuat di dunia ini Yaitu Dragon Naga Dah Apes banget nih Malahan Gue nangkep naga Dasar Ya Dapat anak buah tolol Malah nangkep bocil naga Waduh Waduh Gaswat Waduh Malahan Wah Wah Sepertinya kau telah sadar ya Kalau aku itu naga Jadi Sekarang Enaknya kau diapain ya Waduh Ampun Ampun Bos Ampun Dan ya Si Franco pun langsung Panik Ia baru sadar Kalau yang ada di depannya itu Adalah naga Makhluk terkuat Di dunia ini Ini tidak mungkin Kenapa ada naga di benua winter Ini tidak mungkin terjadi Yaelah Kau gak percaya banget sih Kalau aku itu adalah naga Kau itu kan duaf ya Kaum yang menjadi budak bangsa naga Aku jadi ingat Dulu Saat kastilku Hancur gara-gara kekuatanku Kalian para duaf Memperbaikinya dengan kerja keras Kalian itu sangat partuh Kepada kaum naga Dan ternyata Ayah Void menjelaskan Kalau kaum duaf itu Seumur hidup Akan diperbudak oleh naga Ya Itu karena darah mereka Mengalir nenek moyang duaf Yang telah berbuat salah Kepada kaum naga Jadi mereka semua Diberi kutukan Seumur hidup Kutukan itu adalah Belengkut darah Itu adalah kutukan Dimana kaum duaf Akan diperbudak oleh kaum naga Dan mereka Tidak boleh menolak Perintah naga Jika menolak Rantai pengikat jantung Akan meledakkan Tubuh mereka semua Jiriku menakutkan Wah bro Sampai ketakutan itu dah Tolong ampuni aku bos Tolong bos naga Tolong jangan buat aku meledak Tolonglah bos Tolong tolong Yaudah Kalau begitu Kau akan menjadi budakku Kau akan menuruti Semua kemauanku Begitu ya Oke ya oke Deal 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 Jir ampun dah Gue ini Iron Blood X Malah jadi budak bocil Apa sebenar hidup gue Waduh waduh Malahan Dan oke dah Om Fabro pun menunduk Ia pasrah Dijadikan budaknya si Lois Daripada meledak itu ya Ya iyalah Daripada kau modar Lebih baik Terutih saja permintaan Master Lois Ucap Fin Iya kakak Maafkan aku kakak Maafkan aku ya Aku telah telat menyadarinya Untuk kakak naga yang baik hati Tolongnya Jangan membuatku meledak Jadi Apa yang bisa aku lakukan Untukmu kakak naga Oke dah Pertama-tama Umurmu berapa Fabro Saat ini aku 50 tahun Kakak naga Wah 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 Kalau aku 200 tahun Wadidaw Bukannya naga di usia 200 tahun itu Adalah naga balita Waduh waduh Bener-bener Jangan sebut gue balita Aku ini sudah dewasa Kau lihat saja ya Umurku saja Lebih tua darimu Maaf kakak naga Maaf maaf Saya salah ucap Oke lah Kita langsung aja To the point Jadi Pada intinya Aku ingin kau menjadi budakku Dan membantuku Untuk menuju ke benua spring Bawa aku pulang ke rumahku Dan kau akan aku bebaskan Sebagai budak Walah Menuju benua spring Kalau kita lewat jelur normal Itu membutuhkan waktu 10 tahun Kakak naga Apa tidak apa-apa Ya memang seperti itu Kau harus membawa aku pulang ke rumah Ini demi perdamaian dunia Kita harus mencegah dunia ini Hancur Waduh Apa maksudnya kakak naga Kenapa Membawa anda pulang Bisa menghentikan dunia ini Hancur Aku jadi tidak mengerti Biar aku jelaskan Kepadamu Fabro Naga adalah kaum yang rentan Untuk diburu oleh para manusia Bahkan Di dunia ini Ada pemburu naga Yang disebut Dragon Slayer Mereka mengkil Naga kecil Yang belum kuat Jika itu terjadi Kepadaku Maka Ayah kau akan Marah Dan ia akan mengamuk Dan menghancurkan semua peradaban manusia Waduh Apa ayah anda itu kuat sekali Kakak naga Ya jelas dong Ayah kau itu Adalah Tier Zero Yang menguasai Dua atribut Jika kau tahu artinya Apa itu Tier Zero Dengan dua atribut Maka kau tahu kan Jika ia mengamuk Waduh Bener nih Kalau memang itu terjadi Dunia ini bisa kiamat Semua peradaban akan hancur seketika Waduh Waduh Gaswat Jadi tugasmu sekarang sangat penting Kau mengertikan Bahwa aku pulang ke Benua Spring Dan kau akan aku bebaskan sebagai budak Lagian Kau itu harus bangga Karena dipilih olehku Ya Dipilih olehku sebagai seorang budak Soalnya tubuhmu itu kuat Ototmu itu sangat keras Ya Seperti berlian ototmu itu Tanganmu juga sangat keras Seperti ada mantium Jenggotmu juga tumbuh lebat Layaknya seorang duaf yang perkasa Jadi Kau itu adalah budak yang terbaik Yang aku pilih Berbangga dirilah Kau itu duaf terbaik Yang pernah aku temui Wah Waduh Dipilih seperti itu Si Fabro langsung kegirangan Aku memang yang terbaik Kakak naga Dan juga Kau akan melayani tiga naga Bukan hanya aku saja Dan kami juga memiliki Sesuatu yang sangat diinginkan Oleh kaum duaf Yaitu Emas Kau juga ingin emas kan Aku punya banyak Di gudang kastilku Kau akan mendapatkan Imbalan yang layak Jika kau berhasil Membawa kami pulang Ke benua spring Emas bro Emas Emas Wah Mantap Siap 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 kakak naga Siap Aku akan melakukan yang terbaik Untuk menjalankan tugasmu itu Siap kakak Yah Emas memang yang terbaik Mantap dah Oke Jadi kau sudah yakin ya Akan menjadi budak kami Dan mengantar kami pulang Siap kakak naga Aku akan menjalankan tugasmu ya ini Aku akan bersemangat kakak Mendengar ucapan itu Lois langsung tersenyum licik Waduh Apa maksudnya Dan Tiba-tiba Tubuh Fabro Mengeluarkan aura energi Yang mengelilingi tubuhnya Ia panik Apaan ini dia Apa yang terjadi denganku Nah itu dia Belengku darah yang aktif Karena kau telah Meyakinkan niatmu Untuk menjadi budakku Kau harus memenuhi niatmu itu Untuk mengantarku Ke benua spring Waduh Kalau aku tidak memenuhinya Apa yang akan terjadi Kakak naga Lah kan Sudah aku katakan Kalau kau menolak Kau akan Meledak Jir Si Fabro langsung Kincep Beneran meledak ini Ia merasa dirinya Ditipu tadi Soalnya Ia belum dibelengku sebelumnya Tapi karena ajakan dari Lois Ia malah mengaktifkan Belengku darahnya Jir Apes banget Dah hidupku Ampun Ampun Sudahlah bos Kalau kau tidak ingkar janji Kau akan baik-baik saja Jadi tenanglah ya Kau itu adalah seorang duaf Yang akan menjadi pahlawan dunia Berbangga dirilah Lagian Kau akan mendapatkan bayaran yang mahal Beneran nih Aku tidak ditipu lagi Duh Malah kan tidak percaya Kemudian Lois memperkenalkan Fabro Kepada dua bocil kembar Ini adalah budak naga Yang mengantarkan kita semua Kembali ke rumah Wah Mantap Dua bocil itu Langsung melihat si Fabro Yang memiliki tubuh yang besar Seorang duaf biasanya kan pendek-pendek ya Tapi ini malah besar banget Malah kan lebih besar dari manusia Gila ini duaf Lois pun bertanya Kenapa kau memiliki tubuh yang besar seperti itu Walaupun kau setengah manusia Tubuhmu tidak akan sebesar itu Iya kakak naga Sebenarnya Aku memakan buah yang aneh Ya satu tahun yang lalu Aku memakan buah itu Dan setelah memakan buah itu Tubuhku langsung berkembang dalam satu bulan Aku tidak tahu buah apa itu Soalnya Aku memakannya karena lapar Buahnya berbentuk seperti tulang Atau paha ayam gitu ya Itu aneh sekali kakak buahnya Walah Lois kaget Buah berbentuk seperti tulang Lois pun langsung mengecek Di buku Encyclopedia miliknya Dan ini dia ya Apa buah ini yang kau makan Itu buah Growfit Buah yang dapat mendorong pertumbuhan dengan cepat Tanpa efek samping Wah iya bener kakak Benduk buahnya seperti itu Wah 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 mantap Lois langsung berapi-api Ia jadi semangat melihat buah Growfit itu Ada di bunua winter Mantap Aku juga ingin memakannya Dan tubuh besar seperti dirimu Ya lebih besar dari dua bocil yang gak ngotak Itu dadah Biar gue tambah tinggi bos Mantap dah Oke kakak Aku akan bersiap-siap untuk pergi mengantar kakak semua ke benua spring Aku akan pamitan dulu sama anak buahku Waduh Kita ubah rencana Fabro Sekarang Aku berubah pikiran Ya kita tidak akan pulang sekarang Soalnya Aku ingin mendapatkan buah Growfit Prioritas utama kita saat ini Adalah mendapatkan buah Growfit Ucap Lois sambil berapi-api Wah malahan Gak jadi pulang lagi Wah 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 gimana ini Dadah Wah buah pertumbuhan Aku juga mau Lois Aku juga mau Berikan aku buah itu Lois Rizek ya Jangan Itu hanya untukku Kalian kan lebih tua dariku Jadi ini untuk bocil sepertiku Waduh Kau ini gimana Lois Bagi sedikit lah Lois Bagi-bagi-bagi-bagi Ya ya oke 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 Aku akan berikan sedikit saja kepada kalian berdua Kemudian Fabro menjelaskan Kalau buah Growfit itu berada di desa Ok Salju Pohon dari buah itu Dijaga ketat oleh para Ok Salju di desanya Akan sulit untuk mendapatkan buah itu Karena ada ratusan Ok Yang sangat kuat untuk menjaga tempat itu Wah kok meremehkan kami ya Jangan lupa Siapa kami sebenarnya Kau tunjukkan saja tempatnya Dan aku akan mengurus sisanya Walah malah semangat 45 Dan wukidah Sin pun berpindah Di suatu tempat Dimana para bocil dibawa sama Fabro Disitu Fabro menunjukkan desa Ok Salju Itu dia kakak desanya Dan itu dia ya Desa Ok Salju Kalau dilihat secara detail Disitu ada sekitar 200 ok dewasa Yang menjaga tempat itu Mereka semua itu besar-besar Menurut Fabro Kekuatan mereka 10 kali lebih kuat dari manusia Fabro saja Tidak berani macam-macam sama Ok Salju itu Mereka kuat banget kakak Lah terus dimana buah grofitnya Tunjukkan saja lokasinya Nanti aku akan mengurus mereka semua Maaf kakak Tapi saya kurang tahu pastinya Sepertinya itu ada di area rumah itu Soalnya dulu aku mendapatkan buah itu Saat desa ini ditinggal sama para Ok Jadi aku mendapatkannya di tenda yang besar itu Kenapa kau ragu-ragu begitu wah Kau tidak menipuku kan Ya aman kakak Aman-aman Namanya juga nemu karena keberuntungan Jadi aku belum tahu pasti detailnya Kakak coba saja datang di tenda itu Barangkali kau menemukannya di situ Oke lah kalau gitu Woy kalian berdua Saatnya untuk main-main Oke siap Lois Aku ingin main pedang-pedangan Dan ya mereka bertiga pun meluncur tajam ke arah desa Ok Waduh kakak naga Mereka itu kuat-kuat Jangan saya baik terluka Bahaya itu Ucap Fabro Ya elah kau tenang saja Fabro Master Lois dan yang lain Memang masih bocil Tapi mereka itu bukan naga bocil sembarangan Kau akan tahu setelah melihat mereka bertarung Dan itu dia ya Lois dan dua bocil kembar Yang berlari dengan penuh semangat Menuju desa Ok Salju Kemudian para Ok melihat ada pergerakan yang mengarah ke desa mereka Tapi para Ok itu melihat sesuatu yang mengerikan Itu aura Lois yang memacar kuat Waduh bahaya Para Ok itu ketakutan Mereka langsung panik Tapi terlambat Han dan Hani sudah melompat dan siap menebas dua Ok penjaga itu Dan Slash Instant kill Ok yang ada dekat situ Langsung berlari dan membawa gada mereka Akan tetapi Hani malah sudah melompat ke arah mereka Dan Oing Jir malah kabur Woy aku belum ngapa-ngapain ente Ayo main-main Fabro yang melihat itu jadi bingung Soalnya Ok Salju itu kan merupakan mahluk yang penuh dengan kehormatan kesatria Mereka tidak akan kabur walaupun musuh mereka itu kuat Tapi mereka malah kabur terpirit-pirit Waduh-waduh malahan Ya kau harus tahu Fabro Kaum naga adalah mahluk terkuat di dunia ini Mereka itu seperti puncak mata rantai makanan Jika diibaratkan Ok itu cuma tikus Ya cuma tikus bagi kaum naga yang siap menerkam mereka Makanya tikus itu akan ketakutan setengah mati Jika ia melihat pemangsa yang menakutkan mengarah pada mereka Wah begitu ya Aku jadi tahu kata ayahku Kalau kaum naga memiliki dragon fear Itu aura menakutkan yang selalu muncul di dalam diri naga Gili-gili-gili Padahal mereka belum mencapai hibernasi kedua loh Tapi sudah sekuat itu Apalagi Master Lois yang mendapatkan 4 atribut Itu sangat luar biasa Overpower Njir 4 atribut Fabro kaget Ada yang mahluk hidup memiliki 4 atribut Itu sangat-sangat impossible Kalau benar seperti itu Desa Ok bisa musnada Punah dari ini Ok Salju disini Kemudian ada Pablo muncul Yang menyusul bosnya Yang mau tahu tentang suara mengerikan Yang terdengar sampai markas Dan ternyata Itu suara teriakan para Ok Salju Yang dikil sama 3 bocil yang ia tangkap Gili-gili benar Kenapa desa Ok itu bisa dihancurkan separa itu Apa-apaan ini bos Fabro Apa kau merancang ini semua Ya tidak lah Coba kau lihat itu Nah itu di sana Tuh-tuh-tuh-tuh Kau melihatnya kan Ya bos Itu 3 bocil yang aku tangkap Mereka malah mengamuk Seganas itu ya Gili-gili benar Dan itu ya Lois Ia mengeluarkan jurus Kame-kame-ha Dan Dua Ok Salju terkena serangan Lois Dan instant kill Dua bocil kembar juga Sedang memain putar-putar Yang mereka namakan Tornado Spin Swat Dan Trot-trot-trot-trot Wah gili itu bocil Para Ok langsung terbelah Pablo yang melihat itu jadi ngeri Mereka kuat sekali ya Ok Salju yang tubuhnya besar-besar Bisa dengan mudah di kill Gile itu bocil Apa bos Fabro Sedang memanfaatkan mereka bertiga Anda memang luar biasa bos Sepertinya Kita bakal panen besar ini Jangan begitu Mereka itu adalah Wiss Jangan katakan sejujurnya Fabro Jangan kau ungkap Jadi diri mereka Ya perintah si Finn itu ya Ya di perintah seperti itu Fabro pun mengatakan Kalau aku sedang memanfaatkan bocil-bocil itu Untuk menghancurkan desa Ok Kau lihat saja kemampuan hebat mereka Pablo Kemudian Finn menyuruh Fabro Untuk memerintahkan anak buahnya Supaya mereka mengawasi para Ok Salju Jangan biarkan mereka kabur jauh Oke pri Finn siap Bos Ayo kita ke situ Kita akan panen besar Kita rampas Hatta Ok itu Wui Pablo tolol Kenapa kau mengejar harta mereka Mereka itu Ok Bodoh Yang tidak memiliki harta karun Dasar Duaftolol Tolol Master Lois itu suka harta juga Perintahkan mereka untuk mengambil harta-harta juga Waduh maaf Pri Finn Waduh Bos Fabro Apa kau tidak apa-apa Kau tambak aneh Tapi Bos Fabro Apa bocil-bocil itu tidak apa-apa Soalnya Disitu ada Ok Lord Itu sangat ganas sekali Bos Dan itu dia ya Itu adalah Ok Lord Ia meraung-raung dengan keras Ia jengkel sekali Karena desanya Diserang tiga bocil yang kuat Dan Ok Lord menyerang Lois dengan kapak besarnya Dan Serangannya mengempaskan area itu Tapi si Ok Lord malah berwajah panik Ya Gimana tidak panik Serangannya malah dihentikan Lois dengan mudah Malah Sambil nyengir lagi Wadidaw Dan Wokida Sekarang giliranku ya Dan Pukulan maut Si Ok Lord Terkena serangan Lois dengan telak Dia langsung terpental dan Turs Nabrak tembok batu Gila Kuat banget Langsung tepar itu si Ok Lord Duh Malahan Lemah banget dah Lois merasa belum keringatan ini Pablo dan Fabro Jadi ngelak itu dah Bocil itu kuat banget bos Iya Mereka kuat banget Pablo Duh Kena mental lah mereka berdua Dan ya Perburuan pun masih berlanjut Dan dua bocil kembar itu Mengkil Ok Sajul terakhir Ya Akhirnya selesai juga Aku kecapean ini Mereka banyak sekali Dan kuat-kuat Dan Pada kabur lagi Susah sekali mengejar mereka yang kabur Ya Oke Kerja bagus kalian berdua Ini ginseng tensi Untuk kalian semua ya Makanlah Wah Mantap Ini enak sekali Terima kasih Lois Kemudian Lois memandangi dua manusia yang menonton mereka bertarung Njir Kenapa malah pada nonton doang Bikin kesel aja Woy kau Fabro Kesinilah Waduh Mulai dipanggil Gaswat Mau diapain dia Woy Pablo Pulanglah Aku akan ke bawah Waduh Gak jadi ngerampok bos Gak usah pulanglah Biar aku urus dari sini Oke siap dah bos Kemudian Fabro menemui Lois Ada apa kakak Kau sudah selesai kakak Hei gumpalan jengot Dimana tempatnya Tempat apa kakak Ya jelas Buah grofit Cok Cok Jangan bikin aku jengkel Aku lagi gak mood ini Waduh Gaswat ngeri banget Maaf kakak Itu disitu Didekat tenda itu Ada gua kecil disitu Dan itu dia ya Lois ditunjukkan Fabro gua kecil Yang terdapat buah grofit Tapi guanya kecil banget Fabro gak masuk itu dah Ia pun merogoh-rogoh tangannya Soalnya Dulu ia dapat buah itu Ketika ia merogoh tangannya Kedalam gua kecil itu Tapi Tidak ada apa-apa Duh Malah gak ada Coba rogoh lebih dalam lagi Jir Malah Bokongi gua ente Bokong ente Bangki bener itu Malah bau Jir Dan lah Kau keluar sajalah Biar aku yang urus masuk ke dalam Dan oke Lois pun masuk ke dalam Siap kakak Gua akan menjaga di luar Dan ya Lois pun masuk ke dalam gua Dan menyusuri gua tersebut Dan dia melihat ada cahaya terang disitu Wah 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 Mantap Itu pasti Buah grofit Oke dah Lois senang sekali Melihat pohon grofit tumbuh Dengan subur di gua ini Dan itu dia ya Guanya Berwarna putih salju Yang memancarkan sinar putih yang terang Mantap Pol Dan itu dia Buah grofitnya Oke dah Ada dua buah grofit Sip Mantap Lois senang sekali Melihat buah grofit itu Ia pun langsung mau metiknya Akan Tetapi Ini kenapa buahnya kecil sekali Ini gak sesuai dengan Apa yang ada di buku Waduh Apa ini belum matang Lah Tolol Tolol Buah grofit ini Akan tumbuh selama 300 tahun lagi Ia akan menyerap aura dingin Di sekitar area ini Tapi karena kecepatannya yang lambat Menurut keterangan dari buku Lois Proses pematangannya Butuh 300 tahun Jika benduk sudah sebesar ini Artinya Butuh 200 tahun lagi Untuk proses matang Wais Sekia Malahan Ia masih lama deh Kalau begitu Biarin aja dari sini Ditunggu sampai matang Lois pun keluar dari gua Tanpa hasil apapun Fabro bertanya Kenapa tidak diambil buahnya kakak Apa tidak ada di situ Ada buahnya Tapi masih kecil Kalau dimakan sekarang Bercuma sekali Gak ada efeknya sama sekali Wah Begitu ya kakak Jadi mau diapain buahnya Ya ditunggulah Sampai matang 200 tahun lagi Ya Butuh 200 tahun lagi Untuk menjadi matang Waduh Umurku gak sampai kakak Dan lagi Apa tidak apa-apa Ditinggal begitu saja Nanti ada yang mencuri kakak Kalau ada yang berani mencuri Artinya Dia siap untuk gue kill Sampai ubun-ubun Aku akan kutuk dia Sampai sembilan keturunan Dan aku Akan menjadikannya budak Selama aku hidup Waduh Gaswat Ampun kakak Aku tidak akan mencurinya Cuma Aku khawatir Kalau ada orang lain Yang mencurinya kakak Kau tenang saja Aku sudah memasang penangkalnya Aku sudah memasang pelindung kutukan Dan juga Aku sudah menulis Papan pengumuman Dan ini dia ya Ini pengumumannya Milik Lois Dilarang masuk Jika memaksa Kau akan aku kutuk Sembilan turunan Jika kau tidak takut Coba saja cok Kemudian Lois meminta Fabro Untuk memanggil semua anak buahnya Anak buahnya Dari Iron Blood X Aku perlu mereka semua Fabro Akan aku suruh mereka Untuk menjaga buah ini Waduh Apa gak apa-apa kakak Soalnya Anak buahku itu Tolong semua Ya kalau gitu Aku akan menyeleksinya Akan aku pukul Orang-orang tolormu itu Apa kau mau ikut Waduh Ampun kakak Oke lah kakak Aku akan kumpulkan mereka semua Ya Lois merasa Kalau cuma jebakan seperti itu Belum bisa Untuk menyembunyikan Rasa takutnya Akan kehilangan buah Growfit Jadi Ia mau menambah pengamanan Dan Woke dasin Pun berpindah Di markas Iron Blood X Lois memedangi Puluhan orang yang berkumpul Itu adalah Anggota dari Iron Blood X Dan seperti yang Diucapkan oleh Fabro Anak buah dari Iron X itu Tolong-tolong Terlihat dari tampang mereka itu ya Bener-bener bangka itu orang Gak ada yang bener sama sekali Kenapa sih kau mengumpulkan Orang-orang tolorm seperti ini Gak ada gunanya sama sekali Cuk Maaf kakak Mereka semua memang Orang buangan dari desa mereka Sepertinya Mereka Keterbelakangan mental Jir malahan Oke lah kalau gitu Aku akan menyeleksi mereka semua Bersiaplah kalian Para anak buah Iron X Kalian semua Akan menahan seranganku Kalau kalian kuat Untuk menahan seranganku Kalian akan aku beri hadiah Waduh hadiah Bocil itu ngomong apa sih Ya gak tau cuk Pablo jadi bingung Kenapa bocilnya marah-marah-marah Sama bos Fabro Ada apa sebenarnya ini dah Don't shoot Jir Aura apa ini Menakutkan sekali Woy orang-orang tolol Kalian gak denger ya Aku ulangi lagi ya Sekarang Aku akan menyeleksi kalian semua Cobalah untuk bertahan Dari seranganku Kalau kalian berhasil selamat Aku akan beri kalian Hadiah spesial Apa sih yang kau omongkan Bocil Kenapa kau belagu banget Jir malahan gak percaya Soong lagi Kemudian Pablo bertanya Kepada bos Fabro Ini sebenarnya Ada apa bos Fabro Kenapa diam saja Dan kau malah Membiarkan bocil itu Berbuat semena-mena Ya elah Kau ikuti saja Permintaan mereka Pablo Jangan banyak ngeyel Ya karena semua Anggota Iron Blood X Tidak percaya Dengan ucapan Lois Lois pun Memperintahkan Dua bocil kembar itu Untuk memukul mereka Pukul sampai mereka Menyerah Jangan sampai modar ya Oke siap Lois Akhirnya Kita main-main lagi Ini mantap Kalian semua Bersiaplah Jangan sampai modar ya Tuh Apa yang mau mereka Lakukan dah Apa maksud kalian Dan Tum Dihajar tepat di kepalanya Dan Tum 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 Dihajar lagi itu Teman-temannya Dan ya Mereka pun dihajar semua Sama dua bocil kembar Sampai tidak ada yang tersisa Semua kena hajar Lois senang sekali Dan menyuruh dua bocil kembar itu Untuk menghajar para pembuat onar Incar kepalanya Buat mereka paham Fabro yang melihat itu Jadi bersedih Maafkan aku ya teman-teman Kalian bertahanlah Dan ya Beberapa saat kemudian Para anggota Iron Blood X Sudah pada tepar Tidak ada yang selamat Dari pukulan dua bocil kembar itu Ada yang modar Tapi juga ada yang selamat Termasuk si Pablo Ia selamat Tapi ia langsung ketakutan Oh Kalian berdua hebat ya Kalian memang bisa diandalkan Ucap Lois kepada Dua bocil kembar Hei kalian semua yang selamat Bangun dah Dan berdirilah Aku akan kasih kalian hadiah Dan itu dia ya Dua orang yang mulai sadar Ia pun berdiri dengan muka bonyok Wah 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 Oke lah kalau gitu Kalian semua Akan aku beri sesuatu yang menarik Tak Dan Woke Dasin pun berpindah Masih di wilayah Winter Di markas perampok Iron Blood X Disitu ada Tupai yang sedang santai-santai Ia mau makan Akan tetapi Tak Jir Suara mengerikan apa itu Si Tupai pun lari ketakutan Mendengar suara itu Dan ternyata Dan ternyata Itu si Lois Yang marah-marah Sama anak buah Iron Blood X Soalnya Mereka semua Tolol-tolol Lemah lagi Sedang dilatih Untuk menghindari serangan Malah kena semua Tolol-tolol Dan akhirnya Para anak buah Iron Blood X pun terkapar Dan ketakutan Mereka minta Ampun Tolong 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 Untuk diakhiri Pelatihan mengerikan ini Atau paling tidak Beri waktu kami Untuk istirahat Wadidaw Malahan Oke lah Kalau kalian minta istirahat Akan aku beri kalian Waktu 10 menit Untuk istirahat Setelah itu Bersiap kembali ya Jangan malas-malasan Ucap Lois Marah-marah Jir Pablo dan si gedut Merasa latihan ini Sangat mematikan Dilempari batu besar Disuruh menghindarinya Itu menakutkan sekali Walaupun sudah menghindar Dengan sekuat tenaga Tetap saja kena Ampun dah Itu menakutkan Tapi Luka-luka kita Sembuh diberisir magic Sama si boci Lois itu Jadi kita seperti Tidak mengalami apa-apa Mereka tidak mengkill kita aja Udah bagus Soalnya Mereka itu Lebih menakutkan Daripada Oksalju Kita tidak boleh Menyerah Ucap si Pablo Gitu ya Bangke lu Aku mau menyerah Sekarang saja Kau tidak melihat ya Teman-teman kita Terluka dengan Sangat-sangat Mengerikan Walaupun berhasil Disambung-sambung Dan juga disembuhkan Tapi rasa sakitnya Dari jeritan mereka itu Sangat ngilu Aku tidak mau Merasakannya juga Itu terlalu Menakutkan bagiku Kau itu cemen Sekali Gendut-gendut Apa lemak-lemakmu itu Membuatmu lemah Kita tidak punya Jalan lain Untuk pergi Kalau kau kabur Dari sini Maka Tamatlah Riwayatmu Kau terima saja Nasib kita yang Seperti ini Dan tetap positif ya Serta Bersyukur Atas apa yang ada Mungkin dengan Latihan ekstrim ini Kita akan menjadi Pasukan terkuat Di benua winter Jir Rogah banget Emak Tolong Emak Aku mau pulang Emak Aku tidak mau Latihan lagi Aku tidak mau Merasakan sakit lagi Tolong biarkan Aku pergi dari sini Waduh Malah mewek-mewek itu Lois yang melihat itu Jadi bersemangat Duh Malahan meniksa orang Malah semangat Ya gimana lagi Ini diperlukan Untuk membuat Pasukan yang kuat Apalagi Lois Sudah memberikan Ramuan penguatan Kepada mereka semua Ya mereka semua Diberi ramuan penguatan Setiap hari Dan juga Ramuan pemulihan Secara cepat Jadi mereka akan Baik-baik saja Dan mendapatkan Pelatihan ekstrim ini Lois juga memberikan Magic support Kepada para Anggota Iron Blood X Dan Seer supportnya adalah Overwheel Power Itu skill Untuk memberikan Efek percaya diri Dan juga Penguatan jiwa Supaya mereka Selalu bersemangat Dalam latihan Ataupun pertempuran Tapi Karena pada dasarnya Mereka itu Tolol-tolol Jadi Seer support ini Tidak terlalu Berefek Walau-walau Malahan Padahal Lois sudah mengajari Mereka Seni bela diri Yang sangat hebat Itu seni bela diri Will spirit Yang mana Itu seni bela diri Yang Lois belajar Di perpustakaan Ayah Fowit Itu sangat hebat Untuk digunakan Sebagai pertarungan Dan juga Penguatan tubuh Tubuh mereka Mereka akan semakin kuat Dan pergerakannya Akan semakin cepat Tapi mereka Mereka gak fokus Malah pada ngeluh Karena latihannya Susah Duh Otak mereka Sengkle Semua Apa ya Padahal seni bela diri Ini sangat kuat Tapi malah Uga-ugahan Gimana sih ini Manusia Manusia Ini memang Sengkle Semua ini otaknya Waduh-waduh Bukannya Terima kasih Karena sudah diajar Yang hebat-hebat Malah pada ngeluh Jir Manusia Manusia Kemudian Lois memanggil Fabro Ia bertanya Apa alatnya Sudah siap Untuk digunakan Siap Master Semuanya Sudah aku perbaiki Tinggal digunakan Saja Master Tapi Apa mereka bisa Melakukannya Master Kau tenang saja Fabro Teman-temanmu itu Akan bertambah Kuat dengan itu Mental mereka Akan sekuat Berlian Berlapis emas Jadi Ayo kita buat Mereka merasakan Andrenalin Yang membuat Mental mereka Semakin kuat Berlapis emas Jir Mau diapain Anak buah Iron Plut X ini Fabro jadi merasa Kasih Dengan teman-temannya itu Dan Oke Sin pun berpindah Di sebuah Bukit Disitu Para anggota Iron Plut X Sedang bertahan Menggunakan tas ransel Yang besar Mereka disuruh Berjalan Membuat tas ransel Itu Yang seberat 10 kilo Si gendut Merasa bingung Kenapa mereka semua Disuruh berjalan Sampai sini doang Ini kan lumayan Jauh dari markas Dan ternyata Woi kalian semua Lihat ini Teriak Lois Kepada para anggota Iron Plut X Dan ternyata Lois menunjukkan Senjata pelontar Itu adalah pelontar Yang telah diperbaiki Sama si Fabro Kita akan berlatih Menggunakan ini Bos Wah 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 Fabro yang telah Menyiapkan pelontar itu Jadi kecapean Tapi ini sangat hebat Ia akhirnya Bisa membuat Benda ini Berfungsi kembali Tapi Fabro penasaran Ia bertanya Kepada Kapten Fabro Emangnya ini Buat apa Kapten Fabro Apa ini senjata Untuk latihan perang Kau lihat saja nanti Master Lois Akan menjelaskannya Dan itu dia ya Si Lois Yang memberitahu Kalau mereka akan dilatih Untuk merasakan Andrenalin Jadi Bersemangatlah Kemudian karena Lois malas Menjelaskan secara detail Kani disuruh Memperagakannya Secara langsung Oke siap Lois Aku akan Mencobanya kali ini Dan ya Kani pun berlari Menuju pelontar Dan ia duduk Dengan penuh Riang gembira Waduh Sudah Ia malah duduk Di ujung pelontar Artinya Ia akan dilempar Ya dilempar Dan arahnya Menuju ke markas Gile bener Ini sudah menakutkan Para anggota Iron Blood X Shock berat Melihat itu semua Waduh Kau sudah siap Kani Oke siap Lois Dan oke Luncurkan Tembak 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 Dan Kani terlempar jauh Ia malah tertawa senang Karena andenialinya Memuncak Tapi para anggota Iron Blood X Ketakutan setengah mati Mereka benar-benar Tidak menyangka Kalau mereka juga Akan dilempar Seperti itu Fabro juga Shock Ia tidak menyangka Manusia bisa dilempar Menggunakan pelontar Apa ia akan Baik-baik saja Kemudian Kani terlihat Jauh Dan ia akan Jatuh Yang kemudian Blum Wah Ada parasut Di atas Kani Dan itu Bekerja dengan Baik Para anggota Iron Blood X Tambah merinding Melihat itu Ternyata Yang mereka bawa Adalah parasut Gile Benar Ini latihan Benar-benar Tidak ngotak Apa kalian sudah Mengerti ya Itulah yang akan Kalian lakukan Jadi Kalian harus Merasakan Andrenalin Kalian sendiri Apa kalian Siap Tanya Lois Bersemangat Lala Kenapa Kalian murung Seperti itu Lois 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 Aku juga Mau merasakannya Lois Ya 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 Naik saja Han Dan Tung Lah Malah Jadi Wana Di dua Bocel Malah Bersenang-senang Tapi Ini Bekerja dengan Baik ya Jadi Mereka semua Bisa berlatih Dengan ini Oke lah Saatnya giliran Kalian Kalian tinggal Terbang Dan Buka parasutnya Ingat itu ya Jangan yang aneh-aneh Nanti kalian bisa Modar Jir Malah bisa Modar Gile Gile Si gendut Langsung Nangis Ia tidak Mau latihan Seperti itu Ia mau Kabur Ia ketakutan Setengah Mati Tapi Lois Langsung Menjantikan Jarinya Ia langsung Aktifkan Sihir Dan Sihir Penghalang Muncul Si gendut Tidak bisa Kabur Dan Kung Lama Malah Diterjang Bener-bener Tolol Ini si gendut Udah Tahu Ada penghalang Masih Diterjang Pingsan Aku tahu Ini menakutkan Tapi ini penting Untuk pencapaian Tujuanku Jadi Langsung saja Persiapkan diri kalian Untuk dilempar Sama pelontar Waduh Ampun Master Kita perlu Contoh lagi Master Berikan kami Contoh sekali Lagi Lah Malahan Yaudah Aku akan Berikan contoh Tauladan Yang sangat Baik Bagi kalian Fabro Bersiaplah Kau akan Menjadi yang Pertama Waduh Ampun Mas Lois Aku tidak Memiliki Parasutnya Aduh Malahan Udah Nggak usah Banyak Alasan Cepat Contohkan pada Anak Buahmu Kau itu Kuat kan Tubuhmu itu Sudah memiliki Kekuatan Buah Grofit Jadi Tubuhmu itu Sudah Sekeras Batu Jir Ampun Malah Mau jadi Tumbal Woi Pablo Kau harus Membuat Kaptenmu Berada di Alat Pelontar Cepat Lakukan Siap Master Ayo Kapten Fabro Semua ini Karena dirimu Kau lah Biang Masalahnya Kami Semua Menderita Sedangkan Kau Cuman Berdiri Dan Menonton Sekarang Giliranmu Kapten Wadudah Ampun Malah Anak Buahnya Pada Nyerang Sudah 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 Berhenti Kalian Tidak Perlu Mengangkatku Wadidaw Kenapa Moga Kalian Jadi Zombie Seperti Itu Benar Benar Bangke Kalian Semua Dan Akhirnya Fabro Pun Diangkat Sama Anak Buahnya Ia Akan Diluncurkan Tanpa Parasut Dan Kampret Ini Serem Bangke Kalian Semua Wah Tinggi Sekali Kayaknya Sampai Sepuluh Kilometer Itu Gile Benar Jauhnya Lois Memadang Eva Dengan Takjub Memang Dia Sangat Hebat Semoga Tidak Ada Yang Patah Tumlang Malah Malahan Dan Oke Sekarang Giliran Kalian Semua Tidak Ada Alasan Contoh Lagi Kalau Kalian Masih Beralasan Akanku Potolin Kepala Kalian Semua Wadidaw Malahan Diancam Serem Lagi Kansam Mau Tidak Mau Semua Anak Buah Iron Blood X Pun Meluncur Menggunakan Pelontar Suara Teriakan Pun Muncul Satu Persatu Dan Woke Rasin Pun Berpindah Satu Bulan Kemudian Saat Ini Lois Sedang Berada Dalam Markas Iron Blood X Ia Sedang Memikirkan Seni Memila Diri Yang Cocok Untuk Pasukan Iron Blood X Soalnya Kalau Cuma Dilatih Sebulan Bakalan Nggak Ngefek Ya Tujuan Mereka Dilatihkan Untuk Disuruh Menjaga Buah Grofit Yang Usianya Selama 200 Tahun Itu Artinya Perlu Dua Generasi Untuk Usia Manusia Lois Kone Berpikir Untuk Menulis Buku Tentang Seni Belia Diri Yang Dipelajari Dari Semua Pasukan Iron Blood X Saat Ini Supaya Keturunan Mereka Gelak Bisa Mempelajari Seni Belia Diri Ini Tapi Apa Yang Cocok Ya Ini Membangyumkan Bagi Lois Lois Sempat Mau Mengajarkan Buku Panduan Teori Zero Itu Ya Buku Teori Dari Peninggalan Raja Valencia Tapi Ini Terlalu OP Nanti Mereka Malah Memberontak Janganlah Yang Lain Saja Tapi Apa Ya Dih Puyang Banget Dah Harus Ngapain Ini Cocok Gak Ada Ini Lagi Mentok Ini Mentok Woi Lois Kau Kenapa Kenapa Kau Terlihat Pusing Tiba Tiba Senaga Kembar Muncul Dan Mengagetkan Lois Kau Sedang Melakukan Apa Lois Aku Sudah Mulai Bosan Berada Di Sini Apa Kau Tidak Memiliki Mainan Baru Untuk Kami Ya Lois Mainan Mainan Para Pasukan Itu Sangat Asik Untuk Jadikan Mainan Apa Kau Memiliki Permainan Baru Untuk Mereka Ya Ada Tapi Tapi Aku Bingung Aku Ingin Mengajarkan Mereka Seni Beladiri Yang Cocok Untuk Manusia Mungkin Seni Beladiri Tingkat Advance Gitu Tingkat Di Atas Pemula Gitu Apakah Kalian Memiliki Teori Seni Beladiri Dari Keluarga Kalian Ya Jelas Aku Memiliki Lima Teknik Seni Beladiri Apa Kamu Mau Ucap Hani Aku Punya Lois Aku Punya Aku Punya Sepuluh Lebih Banyak Dari Hani Diga Aku Punya Dua Puluh Akulah Aku Punya Lima Puluh Waduh Dan Bocil Kenapa Malah Bertengkar Waduh Malahan Oke 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 Kalau Gitu Karena Kalian Memiliki Teknik Beladiri Yang Banyak Bagaimana Kalau Kalian Berlomba Saja Untuk Mengetahui Siapa Yang Paling Banyak Memiliki Ilmu Pengetahuan Tendang Seni Beladiri Kalian Bertanding Saja Dengan Menulis Semua Yang Kalian Ketahui Tendang Seni Beladiri Yang Paling Banyak Yang Akan Menang Wah Mantap Oke Siap Lois Akan Kami Lakukan Dan Oke Dua Bocil Kembar Itu Langsung Menulis Teknik Seni Beladiri Yang Mereka Kuasai Dan Lois Merasa Dua Bocil Ini Memang Sangat Mudah Untuk Dimanfaatkan Mereka Memang Gampang Banget Dibuduhin Dan Beberapa Saat Kemudian Khan Dan Khan Telah Selesai Menulis Semua Teknik Seni Beladiri Yang Mereka Kuasai Dan Itu Ada Banyak Buanget Gile Bener Mereka Ternyata Memiliki Ratusan Teknik Seni Beladiri Lois Yang Melihat Itu Jadi Melongo Emang Kalian Ada Waktu Yang Untuk Belajar Aku Kira Kalian Cuman Main 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 Doang Ternyata Bisa Sehebat Ini Mantap Tapi Aku Periksa Duru Barangkali Kalian Asal Asalan Membuat Ini Dan Ternyata Bener Ini Teknik Seni Beladiri Wah Wah Sungguh Mengejutkan Kalian Hebat Sekali Bisa Menulis Semua Ini Dengan Baik Aku Jadi Paham Dengan Pelajaran Yang Cocok Untuk Para Pasukan Iron Brute X Mantap Dua Bucil Kembar Itu Pun Jadi Senang Melihat Lois Membaca Teknik Seni Beladiri Yang Mereka Tulis Sendiri Lantas Siapa Pemenangnya Lois Wah Kalian Masih Mengingat Kemenangan Ya Tapi Ini Sama Banyaknya Aku Jadi Biung Siapa Yang Menang Katakan Saja Lois Siapa Penangnya Itu Pasti Aku Kan Lois Tidak Itu Aku Itu Aku Cuk Cuk Bangki Bener Aku Cuk Jir Malah Gelut Lagi Gimana Kalian Semua Oke Oke Aku Akan Mengumumkan Siapa Pemenangnya Kalian Berdua Sama Sama Memiliki Jumlah Seni Beladiri Yang Sama Jadi Kalian Berdua Adalah Pemenangnya Loh Kita Berdua Pemenangnya Apa Maksudmu Lois Lah Iya Lois Kalau Kita Berdua Yang Menang Ya Tidak Ada Yang Seru Lois Kok Itu Gimana Si Lois Lois Kalian Itu Sama Sama Menang Jadi Bisa Dikatakan Ini Adalah Seri Gak Ada Yang Kalah Jir Percuma Buang Dadah Kemudian Ada Si Finn Datang Ia Memberitahu Lois Kalau Si Fabro Telah Mengumpulkan Semua Pasukan Iron Blood X Di Area Luar Mereka Semua Telah Siap Untuk Melatihan Selanjutnya Oke Siap Finn Terima Kasih Finn Okelah Kalian Semua Sekarang Saatnya Untuk Ketap Selanjutnya Gas Ken Dan Yah Sin Pun Berpindah Siap Gerak Jir Itu Pasukan Iron Blood X Sudah Berubah Total Semuanya Sudah Berotot Gile Ini Semuanya Memberi Hormat Kepada Master Lois Genolancher Salam Hormat Master Lois Genolancher Wah Lois Menatap Mereka Semua Dengan Tatapan Senang Akhirnya Tubuh Mereka Berubah Drastis Sekarang Mereka Bukan Lagi Manusia Cupu Dan Tonol Tapi Pasukan Hebat Iron Blood X Mantap Jiwa Dah Tapi Para Pasukan Iron Blood X Masih Mengalami Trauma Yang Mendalam Walaupun Mereka Bertambah Kuat Tapi Mereka Masih Merasa Ketakutan Lois 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 Sangat Hebat Dalam Sihir Mereka Tidak Berani Menantang Kembali Apapun Perintah Lois Oke Siap Sekarang Kalian Semua Telah Bertambah Kuat Dalam Satu Bulan Ini Aku Merasa Hebat Dengan Power Yang Kalian Miliki Sekarang Terima Kasih Atas Kerja Keras Kalian Dan Bersemangat Siap Master Lois Dan Oke Sekarang Kalian Sudah Mengalami Kemajuan Luar Biasa Dalam Hal Kekuatan Dan Juga Dalam Hal Skill Sekarang Saatnya Kalian Untuk Tahu Kenapa Kalian Mendapatkan Pelatihan Raka Selama Satu Bulan Ini Kalian Harus Tahu Karena Kalian Semua Adalah Pasukan Terbaik Yang Aku Latih Dan Juga Ada Sesuatu Yang In Aku Tunjukkan Kepada Kalian Semua Dan Tuing Sampai Membuat Silau Yang Ada Disitu Kemudian Semua Pasukan Iron Blood X Kaget Mereka Melihat Sosok Luar Biasa Yang Ada Di Depan Mereka Itu 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 Makhluk Apa Cuk Pablo Stres Berat Melihat Sesuatu Yang Besar Berada Di Depan Mereka Dan Ternyata Ini Dia Ada Sosok Makhluk Baca Hayat Terang Yang Terlihat Seperti Malaikat Itu Besar Sekali Tiga Kali Lebih Besar Dari Manusia Ini Apa Anda Semua Yang Ada Disitu Jadi Kebingungan Makhluk Apa Ini Dengarkan Aku Wahai Manusia Kalian Telah Dipilih Oleh God Over Kalos Wah Makhluk Cahaya Yang Ngomong Para Pasukan Iron Blood X Kaget Itu Bukan Makhluk Sembarangan Itu Adalah Dewa Cahaya Kalos Sang Dewa Peperangan Pablo Apa Kau Tau Tentang Itu Ya Iyalah Tolong Kau Kau Gak Baca Buku Ya Ribuan Tahun Yang Lalu Terjadi Peperangan Antara Cahaya Dan Kegelapan Dan Kalos Adalah Salah Satu Dewa Perang Dari Makhluk Cahaya Yang Telah Membantai Jutaan Demon Itu Adalah Legenda Yang Sering Didogeng Oleh Para Tetua Dan Ternyata Dogeng Itu Beneran Ada Dan Ini Dia Cahaya Cahaya Peperangan Dewa Kalos Wah 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 Semua Yang Ada Disitu Jadi Luar Biasa Kaget Mereka Tidak Menyangka Bakal Melihat Makhluk Cahaya Di Depan Mereka Waduh Waduh Tapi Aslinya Ini Adalah Sihir Sepatial Yang Dirancang Sama Lois Itu Sihir Yang Membuat Hologram Sesuai Dengan Keinginan Lois Tapi Karena Pembuatannya Yang Rumit Dia Jadi Kewalahan Malah Tidak Sempurna Lagi Waduh Ada Yang Bolong Itu Han Han Tolong Aku Siap Lois Aku Akan Tambah Lubang Itu Dan Cerang Sihir Listik Dikeluarkan Oleh Si Han Dan Itu Dapat Membuat Efek Listik Pada Tubuh Hologram Kalos Jir Malah Sedang Dia Kalin Lagi Pasukan Iron Blood X Dan Woke Sekarang Saatnya Untuk Tahap Selanjutnya Langsung Gunakan Sihir Space And Power Kemudian Buat Suara Berat Yang Memberikan Efek Suara Bass Dan Juga Suara Yang Menggema Kalian Semua Adalah Manusia Terpilih Oleh Dewa Kalos Dan Kalian Harus Tahu Akan Ada Bencana Yang Terjadi Di Masa Depan Kalian Harus Menyindari Bencana Itu Dengan Cahaya Kalian Sendiri Dan Jadilah Pedang Untuk Menghalau Bencana Itu Karena Bencana Ini Adalah Kegelapan Yang Akan Nyata Jir Itu Para Pasukan Iron Blood X Malah Pada Gegirangan Ya Mereka Melihat Makhluk Suci Yang Telah Dikultuskan Wan Waduh Disangat Grave Cahaya Merah Muncul Ditar Tangan Kalos Dan Itu Membuat Semua Pasukan Iron Blood X Terikat Kontrak Mental Semuanya Mendapatkan Kontrak Itu Dan Ternyata Semua Pasukan Iron Blood X Malah Senang Sekali Mendapatkan Seer Kontrak Karena Ini Adalah Anugrah Dewa Cahaya Perang Langsung Wah Bener Penipuan Yang Sangat Jenius Finn Pun Disuruh Lois Untuk Maju Ketahap Selanjutnya Dan Woke Siap Master Finn Langsung Terbang Ke Arah Pohon Kecil Yang Baru Tumbuh Dia Diberi Cairan Ramuan Dari Master Lois Dan Itu Cairan Pertumbuhan Singkat Dan Buji Tanaman Itu Langsung Tumbuh Besar Dan Menjadi Pohon Yang Utuh Wadidaw Cuma Satu Kali Siram Pupuk Udah Gede Langsung Itu Waduh Para Pasukan Iron Blood X Kangit Dan Menganggap Itu Adalah Kejadian Dari Sang Dewa Cahaya Yang Suci Kemudian Carlos Mengatakan Kalau Pohon Ini Adalah Bukti Kalau Aku Telah Memilih Kalian Dan Juga Tempat Ini Menjadi Tempat Suci Untuk Kalian Semua Dan Aku Ingin Kalian Menjaga Tempat Ini Dari Apapun Mencananya Dan Juga Aku Telah Menyiapkan Ujian Terakhir Untuk Kalian Semua Jadi Bersemangat Wah Ujian Terakhir Apaan Tuh Lewis pun Langsung Menyuruh Fabro Untuk Menjalankan Tugasnya Dan Woke Siap Pos Fabro Langsung Bersiap Untuk Mengansurkan Dinding Goa Dan Fabro Menghantam Dengan Kuat Yang Kemudian Dinding Baru Itu Muncul Ya Membentuk Sebuah Goa Yang Dalam Carlos Kembali Memberi Informasi Kepada Para Pasukan Iron Blood X Kalau Dalam Goa Ada Ujian Terakhir Dari Dewa Carlos Bagi Siapapun Yang Dapat Menyelesaikan Goa Trial Of Sain Maka Akan Ada Hadiah Spesial Yang Menanti Jadi Capailah Hadiah Itu Dan Oke Langsung Lepada Semangat 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 Pasukan Iron Blood X Jadi Bersemangat 45 Mereka Langsung Mengatakan Menyala Abangku Menyala Abangku Mantap Dah Rencana Lewis Berhasil Dengan Sukses Dan Ternyata Di dalam Goa Itu Lois Memberikan Banyak Sekali Jebakan Yang Matikan Dan Juga Lois Telah Menyiapkan Ratusan Teknik Sini Bila Bila Diri Yang Lois Taruh Sebagai Hadiah Bagi Siapapun Yang Berhasil Menyelesaikan Setiap Tantangan Dari Tua Trial Of Sain Ini Maka Mereka Akan Dicap Sebagai Manusia Terpilih Jadi Percayalah Selama Pohon Ini Tidak Tumbang Maka Aku Akan Kembali Jadi Kalian Semua Harus Percaya Dan Tunggu Kemunculanku Lagi Ucap Dewa Kalos Pasukan Iron Boot X Pun Langsung Mode On Fire Mereka Bersemangat Untuk Masuk Kedalam Gua Trial Of Sain Mantap Pablo Bersemangat Sekali Untuk Mendapatkan Hadiah Dari Gua Itu Oke Masuk Semua Kedalam Gua Dan Wuri Kampai Kampai Dewa Cahaya Kalos Kampai 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 Lois Yang Melihat Mereka Bersemangat Jadi Senang Ya Karena Rencananya Sukses Paul Pohon Besar Itu Harus Dijaga Oleh Para Pasukan Iron Boot X Karena Dibaliknya Ada Tumbuhan Buah Grofit Jadi Lois Akan Menjadikan Pohon Itu Sebagai Pohon Suci Bagi Pasukan Iron Boot X Pohon Yang Mana Akan Memunculkan Kembali Dewa Cahaya Perang Kalos Dan Oke Semua Telah Sukses Saatnya Untuk Pulang Terima Kasih Para Bocil Kembar Terima Kasih Sudah Membatuku Oke Kapten Lois Tenang Saja Kita Juga Senang Melakukannya Kok Tapi Ternyata Di sisi Lain Fabro Merasa Kasian Dengan Teman Temannya Mereka Ditipu Demi Menjadi Anjing Penjaga Wah Nasib Kita Sama Jadi Jongwas Para Naga Kalian Bersemangat Jaga Pohon Itu Baik Jangan Sampai Meninggoy Walau Kalian Anjing Penjaga Tapi Bersemangat Karena Kalian Masih Diberi Kehidupan Dari Master Naga Lois Tapi Ngomong Kalau Mereka Itu Anjing Penjaga Berarti Aku Adalah Anjing Peliharaan Malah Lebih Ngenes Rajatnya Ampun Dah Apes Apes Wih Fabro Kau Ini Kenapa Malahan Tidur Cepat Ikuti Aku Kau Harus Mengantarku Pulang Oke Oke Siap Master Master Siap Lewat Sini Lewat Sini Munggo Jir Malah Lemah Lesu Tidak Bergairah Payah Dainte Dan Mungkida Perjalanan Pulang Pun Dimulai Tiga Bocil Naga Serta Finn Dan Juga Setengah Dua Fabro Mulai Bertualangan Bersama Untuk Pergi Menuju Ke Benua Spring Dan Ya Sin Pun Berpindah Kita Ke Kastil Silver Flower Saat Ini Ayah Void Merasa Khawatir Dengan Lois Dia Merasa Bersalah Itu Ia Merasa Harus Melihat Lois Sekarang Juga Ini Gara-gara Si Ayah Bangke Ia Malah Minta Digantikan Karena Mau Liburan Bener-bener Naga Tua Bangke Dan Ya Karena Ia Sudah Sangat Rindu Dengan Anaknya Void Pun Nekat Mau Pergi Ia Meninggalkan Tugasnya Sebagai Tetua Naga Ia Kan Pulang Sebentar Dan Melihat Keadaan Lois Dan Oke Dah Gugup Itu Malahan Ada Seorang Yang Menahan Kepergian Void Siapa Itu Kau Tidak Akan Pergi Meninggalkan Tugasmu Kan Void Tugasmu Masih Banyak Loh Apalagi Kau Juga Membuat Part Ini Menjadi Bersambung Jadi Kau Harus Bertanggung Jawab Void Bersambung